Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Para pesan sering kita lihat di media sosial Walaupun suami istri ya Suami istri nih Bermesraan Meskipun juga bukan di media sosial Di tempat umum Bagaimana hukumnya dalam Islam Salah satu fungsi dari adanya media sosial Kita tahu adalah untuk komunikasi dengan teman jauh Silaturahmi dengan orang dari berbagai belahan dunia Nah ini juga sebagai wadah untuk mengunggah sesuatu Salah satunya adalah momen kemesraan bersama pasangan Ya ini bagaimana Ini ada yang telah resmi jadi suami istri Tapi ada juga yang belum nikah Kalau itu yang belum nikah pasti hukumnya haram Tapi bagaimana kalau yang pamer kemesraan ini Adalah suami istri yang telah halal Dalam literatur kita fikir Kita menemukan ada beberapa keterangan yang menjelaskan mengenai hal ini Pada dasarnya Seseorang diperbolehkan untuk mengunggah foto atau video bersama pasangannya dengan catatan Gambar tersebut tidak mendatangkan fitnah Dan juga tidak mendatangkan sahwat bagi orang yang melihatnya Apabila itu mengundang sahwat Ya memperlihatkan laku tubuh pasangannya Maka hukumnya haram Dalam kitab al-fiqlu islami wadilatuhu Yang ditulis oleh Syekh wahbah zuhaili Disebutkan Ada pun hukum gambar dari hasil kamera atau lukisan itu boleh Dan tidak ada larangan untuk menggantungkan gambar animasi di rumah Dan juga selain di rumah Selama tidak mendatangkan fitnah Seperti gambar perempuan yang tampak sesuatu dari tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan Seperti pergelangan tangan Betis Rambut Ya ini juga berlaku pada gambar televisi atau di media sosial Dalam keterangan tersebut Ya tadi disebutkan bahwa Tidak boleh mengunggah foto atau video bersama pasangannya Jika menatangkan fitnah dan sahwat Bagi orang lain yang melihatnya Seseorang Ya juga diharamkan Untuk bermesraan secara berlebihan dengan pasangannya Itu suami istri ya Di media sosial Seperti mengunggah foto atau video Saat mencium istrinya Ya tidak boleh Walaupun itu adalah pasangan suami istri Ya Nah ini Kita lihat dalam Kitab Fatawa Warosail Muhammad bin Ibrahim Dari Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ya Bagaimana Termasuk dari bentuk kurang baik dalam bergaul dengan istri Apabila dia mencium istrinya di depan banyak orang atau semacamnya Dan ini hukumnya tidak boleh Ya Kalau kita lihat dalam kitab lain Ya Yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajutalibin Waumdatul Muftin Ya Dan beberapa perbuatan yang bisa menurunkan kehormatan dan wibawa manusia Adalah mencium istri Ya Atau buddhanya di depan umum Kalau zaman dulu belum ada medsos berarti di depan umum Kepala zaman sekarang berarti medsos ya Karena Di depan umum sama dengan di medsos Karena dilihat banyak orang Atau banyak menyampaikan cerita yang memicu Tawa pendengar Ya Ini bisa menurunkan kehormatan dan wibawa manusia Ya Dari penjelasan tadi ya Kita ketahui bahwa seseorang tidak boleh ya mengunggah foto atau video bersama pasangannya Apabila mendatangkan fitnah dan sahwat bagi orang lain yang melihatnya Juga haram bermesraan secara berlebihan Ya di media sosial Seperti mengunggah foto atau video saat mencium istrinya Walaupun itu suami istri ya guys ya Banyak sekali Apalagi kita tahu ya Kalau yang lebay-lebay di medsos itu suami istri itu ya Wah pamer kemesraan Wah di medsos ternyata Bisa jadi ujungnya ya Kayak artis-artis itu ya Ujung-ujungnya KDRT misalnya Ya itu Terlalu berlebihan lah Terlalu berlebihan Maka itu tidak boleh Kita tahu hukumnya Ini pun juga berlaku bagi yang pamer kemesraan ya Itu di tempat umum Seperti di KRL misalnya Itu walaupun suami istri tidak boleh haram hukumnya ya Karena itu bisa memacu sahwat Membeliatkan sahwat juga menurunkan wibawa seseorang ya Bahkan ya itu tadi Dijontohkan mencium istrinya di hadapan banyak orang Walaupun itu halal Tapi itu tidak boleh ya Ya itulah para mirs saya Jadi biar Biar tahu kita ya Apa ya Ini Ini kan istri-istri saya ya Tapi di depan umum Menurunkan kehormatan dan wibawa manusia Makanya tidak boleh ya Sudah dibahas oleh para ulama Sehingga Kita bisa tahu hukumnya ternyata ya Seperti itu Jadi mudah-mudahan kita bisa Menghindari hal-hal yang demikian Terima kasih Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih